Intro Tapi ganti ruginya pemerintah kepada kamu Gak ada perakun Ya masih di Lansetok Saya akan langsung menuju ke Pak Arvan Kenapa Pak Arvan saya dari tadi tanyain terus Karena saya sering lewat pasar Pak Jadi banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan Itu lebih bagus Pak Arvan saya yakin PD Pasar Jaya sudah jengah Dipersalahkan ini kayaknya manajemennya kurang baik Kenapa? Karena kotor dan lain sebagainya Becek dan lain sebagainya Gelap Sebetulnya apa namanya koordinasinya Dengan pihak-pihak di luar Pasar Jaya gitu ya Dinas Kebersihan Seperti apa? Komunikasinya Artinya kalau memang sudah merasa jengah gitu ya Apa yang dilakukan supaya memang Akselerasi perbaikan fasilitas kebersihan dan lain sebagainya Itu bisa cepat dilakukan gitu Seperti apa Pak Arvan? Jadi gini Kita ingin memenai satu perubahan tadi yang saya bilang Kita memenai ke dalam Jadi peranan kepimpinan seorang kepala pasar itu sangat penting Makanya kita minta Kaitannya dengan koordinasi dengan keluar Dia harus mampu berkomunikasi dengan Pak Lura Dengan staf kebersihan di Kecamata Dengan Pak Camatnya dan para Danramil, para Kapolsek itu penting Karena yang ingin ke pasar itu banyak sekali Dengan berbagai motifnya Nah disinilah jadi untuk bagaimana kita Supaya pasar ini menjadi keinginan apa harapan kita semua Sesuai dengan Yang tadi bersih apa Kalau sekarang Kita sekarang sudah ada grup Ya macam-macam lah kita bentuk Dari manajemen kita membentuk bagaimana termonitor terus Jadi Pak Gubernur modelnya dengan Smart City Dengan Blue Kita juga ikut Nah ini kan memudahkan untuk pemantauan Oke Jadi kita tahu bahwa Terus upaya-upaya kita itu bagaimana sekarang Gini contohnya Tahun depan kan kita harus mengelola sampah sendiri Makanya penekanannya adalah Kita sudah dengan adanya program Adipura itu Kita harus bisa memilah-milah sampah Memilai sendiri Itu harus dimulai dari kita Jadi sekali lagi Baik dan tidaknya itu adalah peranan kepimpinan dari kepala pasar Ya terus terang aja Yang tentunya nanti dievaluasi terus gitu ya Kalau gak bisa mengikuti kebijakannya Mohon maaf aja Gitu saja Jadi ini kan harus mengikuti lah Jadi Pak Gubernurnya seperti itu Untuk menata kotanya Memperbaiki kotanya Kita juga harus Sebagai bagian dari yang harus ditatakan gitu Baik Saya ke Pak Lisman Pak Lisman ini Anda Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Arvan Banyak kebijakan yang sudah dilakukan Dan diubah oleh PD Basan Jaya juga Dan ini kalau Anda melihat sendiri ini Terkait dengan kebijakan yang sudah dilakukan sekarang Baik dari pemerintah Maupun apapun yang telah diubah sekarang Ada optimis tidak sih untuk adanya perubahan Paling tidak untuk pasar-pasar di Indonesia Ya kita berharap Karena ini baru tahapan Kelihatannya kan ada Ada perubahan yang menarik ya Tetapi saya kira Kalau hanya pasar saja yang dibiarkan bekerja sendiri Tidak akan berjalan Dinas terkait seperti yang menangani perhubungan Membuat akses lebih murah Kalau perlu invest gitu loh Jangan profit margin dulu Gratis dulu misalnya Dua tahun, tiga tahun Ya dong Kalau misalnya dia sudah dilintasi warga Dua tahun, tiga tahun Tahun ketiga dia bilang Udah bayar Bayar ya Ya sudah lah Kalian emang dulu Jadi kita senang ke sini Gak apa-apa Kita bayar Itu biasa kan Dinas-dinas yang ada di lingkar luar ini Seperti dinas kebersihan Dan juga di perhubungan Dan usaha kecil dan menengah Usaha kecil dan menengah Selain usaha kecil dan menengah Saya ingin konsentrasi di dua dinas tadi Masalah macet di sekitar pasar masih terjadi Masalah sampah yang menumpuk di sekitar pasar masih terjadi Semacam apa Input lah ya Kepada Dinas-dinas terkait Dinas-dinas terkait Supaya memang Ya masalah kayak gini Gak akan terjadi lagi gitu Di pasar-pasar Gubernur DKI kan pernah menjanjikan Bisa menyediakan angkutan gratis Untuk titik tertentu gitu loh Nah macet itu kan karena mereka Menunggu penumpang Nah kalau ini dibuat gratis Saya kira gak akan macet kan Artinya pemerintah DKI membayar Kepada pengelola provider ya Misalnya apakah itu oplet atau apa Untuk melintasi pasar tertentu gitu loh Nah kalau itu dilakukan Itu lebih baik Nah itu menurut saya masih lebih baik Daripada bis gratis yang untuk turis itu loh Gak tahu apa turisnya naik gitu Naik Itu terjadi di kota lain kan Di Bangkok ada jalan yang dilintasi Dengan sengaja Dan juga tidak banyak Kos yang harus ditanggung Tetapi juga sekaligus bisa menekan Kongision gitu loh Macet-macet itu kan timbul karena Dia ngantri disitu Jadi dengan kaitannya Pak Lisman ini Kita juga sudah Kita sudah meminta ke para manajer Dan kepala pasar itu Koordinasi Supaya bagaimana Merampekan pasar kita Termasuk transportasi yang masuk ke Kan ada pasar-pasar kita yang Masuk Jalan-jalan lingkungan Itu pun kita sudah minta Kepada manajer Supaya koordinasi ke Sudin-sudin Atau perhubungan yang ada di kota itu Itu sudah kita minta Termasuk penyebrangan Jadi kita evolusi terus Pak Jadi supaya bagaimana Merampekan pasar itu Oke nanti ibu-ibu yang akan seneng gitu Oke saya terakhir ke Palisman-Palisman Terkait dengan Proyek relokasi ini Penertiban ini Sejauh mana apa yang kemudian terjadi Dipasarikan Dan luar batang ini Bisa menjadi satu track record Yang akhirnya Membuat masyarakat Yang mungkin nantinya akan ditertibkan Tidak ada apa namanya Perlawanan Ataupun tidak ada kontradiksi Terkait dengan Aktifitas pertiban ini Artinya kalau memang PM Prof Sudah memikirkan Relokasinya Eksekusi yang kemudian baik Soal lokasi tempat tinggal Dan lain sebagainya Sudah baik Nanti masyarakat yang Di lokasi selanjutnya Yang akan ditertibkan Mereka akan terima-terima aja gitu Ya Tapi semua usaha penegakan hukum Ya tetap penegakan hukum Begitu loh ya Jadi Ini kan karena memang Mereka punya hak Pengusaha itu kan ada 147 Mereka punya hak Ya kita juga Nggak bisa janjikan Bahwa setiap orang yang Melanggar hukum Dan kemudian akan Menikmati satu Kenikmatan ketika Ketika diatasi gitu Yang enggak lah Penegakan hukum Saya kira tetap menjadi Penegakan hukum ya Oke Tidak bisa ditawar Ya memang namanya juga Penegakan hukum Kalau penegakan hukum Terus diberi Apa namanya Dispon dan segala macam Wah enak benar itu Itu sebabnya dilakukan pendataan Biar lebih tahu jelas Apakah memang terdapat Supaya tepat sasaran Baik Kualisman terima kasih Selamat berjuang Karena Untuk mengubah pasar Yang lebih baik juga Oke Baik pemirsa Demikian dialog lunch talk Hari ini Anda bisa mengirimkan informasi Dan saran kepada kami Lewat email di News at berita 1.tv Ya atau Anda bisa Follow kami via Twitter Facebook dan Youtube Nantikan lunch talk Setiap hari Pukul 13 sama dengan 14 Waktu Indonesia bagian Barat Terima kasih Saya Wiki Adrian Saya Eliza Hasan Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton